Halo sahabat Pro Champion, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Bule di channel Pro Champion Oke, di video kali ini saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atau sahabat semua yang sudah mendukung atau mensubscribe channel Pro Champion sampai saat sekarang ini Dan buat teman-teman yang baru sekali atau dua kali mampir di channel Pro Champion Spot Nah, jika menurut kalian channel ini bermanfaat, kalian silahkan subscribe ya, terutama di share ke teman-teman Biar sama-sama bisa merasakan manfaat dari menonton video channel Pro Champion Spot ya Oh iya, yang terakhir jangan lupa di like ya, biar sampai 10.000 like, oke? Oke, di sini saya ingin bercerita flashback sebentar ke belakang Nah, mungkin beberapa bulan yang lalu saya sempat ikut acara, ikut acara launching sebuah produk terbaru di Indonesia ya Bertepatan waktu itu di Bali ya, nah di Bali, ini ada produk terbaru atau brand terbaru ya Brandnya apa atau mereknya seperti apa, teman-teman bisa tonton cuplikannya dulu sebentar ya Flashback Nah, kita sampai juga nih di Bali ya Siap Iya, ini kita dengan ada produk baru ya Siap Oke, boleh lihat dulu? Boleh om, silahkan Terus kita juga ada raket om Wah, ini nih raket nih Gimana om buat? Kalau buat raket biasanya kan kalau saya itu tes tarik ya Bisa langsung di tes tarik ya nih? Boleh om Boleh? Boleh om Nah, kira-kira raket yang mana yang mau kita tarik ini? Om mau coba raket, kita ada Atomic 77 Atomic 77, ini ya Oh iya itu om Ini dia, Atomic 77 Ada Atomic 77 ini om Jadi, buat teman-teman ya Nah, mumpung kita ada di acara launchingnya Lining Ada merek baru Biasa kalau akhir episode ya Nah, kita mau tes tarik ya Ini tariknya bisa berapa LBS? 32 LBS om 32 Nah, ini kita mau tarik berapa ini? 32 boleh coba om 32 boleh coba? Boleh om Senarnya? Dari 100 langsung om Dari 100 langsung om Ini tebelnya berapa ini? 0,6 mm om 0,66 mm Oke nih, buat teman-teman atau sahabat Pro Champion Kita disini langsung berkesempatan ngetes raket seri atau merek terbaru ya Ini Atomic Air 77 Oke Ini dia Sekarang barangnya sudah hadir ya Yang dari Bali tuh Seperti saya lihat-lihat ya Ini sudah hadir sekarang di Pro Champion Spot Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! mereknya atau brandnya itu adalah hundred ya itu adalah brand terbaru di Indonesia yang ikut atau turut meramaikan pasar bulu tangkis ya khususnya di bidang perlengkapan atau peralatan badminton ya ini dia di depan saya sudah terlihat Oke sekarang di sini saya ingin coba memperkenalkan kepada teman-teman semua rakyat 100 yang sudah di Pro Champion itu kalau lebih teman-teman lihat di sini ya banyak sekali warnanya tipenya di sini kita akan coba mulai dari satu persatu dulu ya Nah di sini ada tipe seri Atonic R77 ya untuk rakyat Atonic 77 ini ya Atonic R77 ini kalau enggak saya itu sempat ya saya di Bali itu waktu acara launchingnya sempat saya pegang-pegang juga sempat saya lihat-lihat juga ya bahkan juga sempat saya senarin juga kalau enggak salah di sana ya kemudian ada juga di sini Atonic X35 SP ya kemudian ada juga di sini Atomic 38 X38 ya Nah kemudian ini ada Prem Armor ya di sini ya di Prem Armor ada berapa warna 7 warna ya terus disini ada Atomic R78 ya tadi R77 sekalian 78 ya kemudian ada NRG 80 ya dan di sini saya akan coba mulai untuk mereview atau melihat spesifikasi yang terdapat pada rakyat 100 ini saya akan mulai dulu dari yang Prem Armor 800 dan mungkin untuk tipe-tipe yang lainnya akan kita review nanti di next video ya maka kalian di subscribe biar tidak ketinggalan info info terupdate di channel Pro Champion Spot ya Oke sekarang kita langsung aja mereview rakyat Prem Armor 800 dari merek 100 Oke sekarang kita akan langsung aja mereview spesifikasi dari rakyat Prem Armor 800 dari merek 100 ya sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu untuk motif atau desain dari warna-warna Prem Armor 800 ini ya dari 100 oke di sini kita mulai untuk yang pertama ya nah teman-teman di sini bisa lihat untuk warna yang pertama ini ini berwarna putih atau white ya ini dia warna putih kemudian warnanya glossy atau mengkilat ya kemudian ada warna pink-pinknya juga ada abu-abu juga ada warna gold-nya juga ya ini juga mengikuti ke frame-nya juga sama kepalanya ya bisa di sini untuk warnanya ya Oke yang pertama warna putih sekarang kita lanjut yang kedua yang kedua di sini ada warnanya black ya warna black jadi disini warnanya itu dia dipukul rata semua pokoknya kelihatan warnanya warna dominan hitam atau putih itu bisa bikin satu warna yang ini warna black ya oke di sini dikombinasi dengan warna grey atau silver ya dan untuk yang warna hitam ini ya ini Oh ya sebenarnya ini bukan warna glossy tapi Dove semi-semi glossy ya jadi tidak terlalu mengkilat juga ya untuk warnanya ya kemudian ada warna putihnya juga nah kemudian dilanjut ke bagian framenya juga sama ya ini dia ini yang warna kedua Oke kita lanjut yang ketiga yang ketiga di sini ada warnanya drag grey kemudian ada drag purple ya jadi saya dua warna ya dikombinasi dengan warna drag grey atau hitam abu-abu hitam abu-abu gelap dikombinasi dikombinasi dengan ungu atau purple ya ini dia purple gelap ya drag ya oke ini kombinasi dua warna kemudian juga ada warna-warna pinknya juga ada warna gold ya ini dia ini yang ketiga kemudian kita lanjut lagi yang keempat nah yang keempat disini kombinasi dua warna juga ya di sini ada black pada pada bagian shaft kemudian pada bagian ujung framenya ini kepalanya ini berwarna merah jadi kita sebut tidak black red atau hitam merah ya enggak dikombinasi dengan warna gold ya ada warna biru-biru ya juga oke ini untuk yang warna keempat cukup menarik juga untuk warna-warnanya karena sekali mulai ada tujuh warian warna ya juga warna oke oke juga bagus mewah kesannya elegan juga untuk segi-segi dari warnanya ya oke kita lanjut ini yang kelima ya ini warnanya drag red grey ya ini dia kombinasi dua warna lagi ya dark red kemudian bagian kepalanya warna grey ya ini dia dikombinasi lagi lagi juga dengan warna biru pada bagian shaftnya ya motif-motif biru ada warna gold juga ada warna putihnya ya disesuaikan framenya juga sama ya oke sekarang kita langsung yang warna ke-6 di sini ada warna navy gold ya ini lagi kombinasi dua warna yang warna navy pada bagian shaft ya kemudian pada bagian ujung shaftnya tepat palanya ini ini berwarna black ya jadi disebutnya navy black ya kombinasi juga sangat bagus nih teman-teman ada warna-warna lainnya atau warna yellow ya nah kemudian warna-warna biru toscanya nih tuh mantap dan yang terakhir oke ini dia warna terakhir dari Prem Amor 800 dan merk 100 ya ini juga kombinasi dua warna yaitu dark purple dengan gold ya mantap sekali warnanya jarang-jarang ya untuk warna purple atau warna dark purple dikombinasi atau dikombinasi dengan warna gold ya ini tuh jadi terlihatnya itu apa ya terlihat bener-bener mewah ya oke pokoknya ini mantap lah untuk warna-warnanya ya oke ya jadi teman-teman di sini sudah mengetahui untuk warna Prem Armor 800 ada tujuh warna jadi teman-teman tinggal pilih aja warna dengan selera atau kesukaan teman-teman semua suka dengan warna apa kalian tinggal langsung aja klik tombol beli di pro champion sport ya oke sekarang kita akan menuju sesi berikutnya yaitu kita akan lihat terdapat spesifikasi apa aja sih yang terdapat pada raket seri Prem Armor 800 dari merk 100 ya Oke disini saya mau pegang yang warna purple gold ya Yuk kita langsung aja mulai Oke seperti biasa disini saya akan coba memulai dari bagian bawah atau pada bagian handcapnya pada raket 100 ini ya Oke disini teman-teman bisa lihat ya untuk handcapnya backgroundnya itu berwarna hitam kemudian ada logo 100nya itu seperti huruf apa ya huruf Y tidur ya Y tidur ini dia tidur nah ini handcap ini berwarna silver mengkilat ya pokoknya seperti mendali ya medali silver warnanya tuh pokoknya semuanya mengkilat untuk lingkaran ini bisa disebutnya warna kuning atau warna yellow atau warna oranye ya jadi masing-masing orang punya penilaian sendiri untuk dari warna ininya ya warna apa warna dasar dari 100 ini ya tulis komentar di bawah ini ini untuk warna apa ya kuning yellow atau brown ya Oke sekarang kita lanjut ke bagian gripnya untuk gripnya ini berbahan karet ya kemudian ada tulisan handretnya di sini ya Nah handret kemudian ada barcode ya ada barcode ya barcode frame armor 800 ya Nah kemudian ada stiker hologram stiker hologram Oke sekarang itu bagian gripnya sekarang kita lanjut lagi ke bagian atasnya segitiga atau kunnya ya Nah di sini teman-teman saya lihat ya untuk segitiga atau kunnya ya pada sisi sebelah sini ada logo handret dan tulisan handret ya ini dia kemudian kita putar pada bagian sisi sebelah sini ya di sini ada tertulis balance ya balance nya itu 290 mili ya kemudian shaft nya itu fleksibel ya kemudian disini tensennya bisa ditarii bersama dengan 32 lbs kemudian ukurannya 84 gram ya 84 gram Oke sekarang kita lanjut bagian safnya ya safnya teman-teman saya lihat di sini ya di sini ada nomor seri ya ada nomor seri nah nomor seri ini dia model itu bukan di sablon tapi di grafkir seperti diukir ya ini dia jadi kalau kita rasa pakai kuku ini terasa kasar dia terasa kasar cuman kalau pakai kulit aja dia tidak terasa ya Oke jadi musti harus pakai kuku ya tuh jadi ini di grafkir ya seperti tersebutnya oke kemudian ada apa lagi di sini ya oke di sini ada berbahan grafit lab atau LAB ya jadi untuk rakyat ini semua berbahan grafit lab atau LAB ya ini dia kemudian di sini ada ukuran safnya ya Nah jadi di sini dia sebut sahamnya itu slim saf ya Nah di sini juga ada ukurannya 7,0 mili jadi untuk diameter lingkaran dari safnya ini ya tuh 7,0 mili meter ya kemudian ada apa lagi di sini nah di sini ada head heavy raket ya head heavy raket kemudian berat ya 84 BP juga sama safnya fleksibel ya kemudian ada tertulis juga di sini power attack ya power attack coba kita rasakan dulu nih ya kan nah memang kalau saya rasakan begini ya ini memang sedikit agak berat di kepala ya mungkin buat tipe powernya buat attacknya juga dapat ya ini oke nah ini spesifikasi yang terdapat pada safnya atau batangnya ini ya sekarang kita lanjut lagi pada bagian framenya atau kepalanya ya oke teman-teman sudah di sini ya untuk bagian palanya pada bagian sisi atas ini ini berbentuk isometrik walaupun tidak terlalu lebar ya hanya kecil tapi sudah berbentuk isometrik kemudian untuk grommetnya atau mata itiknya sudah berjumlah 76 grommet atau mata itiknya ya nah kemudian nah disini ada namanya itu curve yaitu ada tekukan jadi untuk desain atau motif desain dari framenya ke ini ya ini dia tidak berbentuk polos seperti box frame yaitu kan polos tapi ini dia asip dari tekukan nah kalau saya lihat di sini dia seperti berbentuk hexagon atau segi enam ya satu dua tiga empat lima enam ya jadi berbentuk segi enam atau yang lebih gampangnya lagi dilihat seperti bentuk diamond ya bentuk diamond seperti itu nah biasanya kalau frame-frame yang berbentuk segi enam atau hexagon atau yang bisa sebut lagi bilang seperti bentuk diamond itu itu dia lebih lebih kuat ya lebih kuat untuk bisa ditarik attention-tension yang lebih tinggi ya gitu nah ya nah kemudian untuk dari desain atau bentuk curve nya ini atau ada lekukan atau saya bilang tadi apa segi enam atau hexagon ya ini kalau bisa lihat ini adalah dia biar bisa namanya itu kalau kita menyemes atau kita mukul bola itu ya jadi hambatan udaranya itu dia bisa dihilangkan bahkan juga ibaratnya hampir tidak terasa berat ya saat menyemes itu ya karena apa dari bentuk segi enamnya ini ya jadi bisa memotong atau mengiris angin tuh ya jadi biar rakyat ini melaju lebih maksimal ya jadi tidak ada nama itu hambatan udara ya jadi itu dia ini mungkin desain dari framenya ya berbentuk hexagon segi enam atau yang lebih gampang bila itu apa diamond ya ini dia oke 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 ya jadi mungkin cukup sekian saja saya mereview spesifikasi dari raket terbaru yang ada di Pro Champion Rakyat 100 mungkin sudah ditunggu sama teman-teman ya saya sempat ikut launchingnya beberapa bulan yang lalu baru sekarang berkesempatan Hadi di Pro Champion Spot sudah saya review teman-teman jadi nggak usah bingung mau cari dimana raket terbaru 100 kalian tinggal cari aja di Pro Champion Spot teman-teman bisa langsung belanja langsung ya di online shop kita kayak lagi bijak dalam memilih toko online jadi pilihlah toko-toko online yang kalian anggap terpercaya menjual produk-produk berkualitas apalagi barangnya original tentunya dimana lagi kalau bukan di Pro Champion Spot ya oke oke sekarang kita langsung aja menguji kekuatan dari frame ini ya yang tadi dimana saya sebutkan bentuknya itu berbentuk hexagon yang dimana kalau bentuk hexagon atau seginap itu dia mampu menahan kekuatan tarikan itu biasa lebih tinggi ya nah sekarang kita langsung aja tes ke mesin senar oke di sini saya ingin coba langsung mengetes menggunakan ini dia senar leaning number one di Pro Champion Spot paketan senarnya juga ada macam-macam ada number one kemudian AP6 kemudian ada X-Bolt 65 kalian tinggal upgrade-upgrade aja tinggal pilih aja mau pakai senar yang mana semua sudah sudah lengkap paketannya di marketplace kita ya di Tokopedia Bukalapak Sopi Lajada di blibli di www.prochampion.id ya oke di kali ini kita akan coba tes menggunakan number one dari leaning yuk oke sahabat Bro Champion kali ini kita akan coba tes tarik ya rakyat 100 yaitu frame armor 800 yang warna purple gold ya nah disini saya pakai senaranya leaning number one kita akan mau coba tarik 30 lbs ya oke sahabat Bro Champion Spot kita sudah selesai menarik raket frame armor 800 dari merek 100 ya kali ini saya coba tarik yang warna purple gold ya kombinasi dua warna sebenarnya pakai leaning number one juga kita pakai warnanya pink ya biar lebih matching lagi itu oke sekarang kita mau coba lihat dulu hasilnya seperti apa tarikan 30 lbs pada rakyat seri frame armor 800 ini ya untuk framenya atau kepalanya teman-teman di sini tidak ada perubahan bentuk dari kepalanya ya kemudian untuk mata etiknya juga tidak ada yang jebol tidak ada yang armless juga ya jadi rakyat ini untuk tarikan 30 oke ya bisa sampai 30 lbs sekarang kita akan coba cek soundnya atau heating soundnya hasil suaranya seperti apa ya tarikan 30 lbs sebenarnya leaning number one oke kita tes dulu soundnya ya untuk heating soundnya ya untuk suara nginya dapat cuma tidak terlalu panjang ngetringnya juga keluar garingnya juga dapat ya untuk tarikan 30 lbs senara number one ya ini dia hasil soundnya ya beri penilaian di bawah sini komentar bagaimana hasil sound atau heating soundnya ya oke sekarang kita akan coba tes pantulan ya kita akan coba pantulin dulu ya untuk bagaimana hasilnya ini ya nah kalau teman-teman bisa denger ya untuk suara tingnya atau heating soundnya ya pada saat berkena koknya itu atau kena satu koknya ya suara ngingin itu masih dapat masih keluar ya walaupun tidak panjang ya nah untuk pantulannya sendiri jadi buat teman-teman sekali lagi karena tarikan 30 lbs mesti tambah power atau tambah tenaga ya untuk memantulkan bola karena tarikan 30 itu sudah sampai seperti papan ya seperti papan dari dibukul tangan gini juga terasa pedes ya oke jadi untuk tarikan tensennya teman-teman sesuaikan dengan kemampuan teman-teman semua ya jadi jangan memaksakan kalau emang tenaganya tidak kuat jangan dipaksakan tarikannya tarikan atau high tensennya ya oke mungkin cukup sekian saja saya mereview sedikit raket terbaru yaitu dari 100 prime armored 800 ya sudah di pro champion sport masih ada seri lainnya nanti akan kita coba review ya satu persatu kasih like-nya 1000 like kita akan coba review untuk seri-seri 100 yang berikutnya ya oke mungkin begitu saja berjumpa lagi dengan saya di lain waktu di kesempatan yang akan datang ya baik di produk-produk terbaru di hari di pro champion ya khususnya raket badminton ya thanks for watching my channel pro champion and see you bye bye selamat menikmati